Dan pemirsa saat ini kami akan mengajak Anda untuk langsung menuju ke kawasan Central Park Jakarta Barat di mana di lokasi ini berdasarkan informasi yang diterima oleh rekan-rekan kami dan juga awak media akan diadakan konferensi pers dari pihak keluarga Vina yaitu korban pembunuhan pada tahun 2016 terkait dengan kasus yang dinilai sampai dengan saat ini belum juga tuntas. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda saat ini pemirsa, ini merupakan situasi terkini dari kawasan Central Park Jakarta Barat di mana kita bisa melihat ada pengacara kondang yang juga diperkirakan menjadi kuasa hukum dari keluarga Vina yaitu Hotman Paris Hutapea Tengah melakukan koordinasi dan juga berbincang dengan seorang perempuan yang berada di sebelah kirinya sebelum konferensi pers akan dilakukan secara resmi Kita ketahui bersama pemirsa bahwa sejatinya kasus mengenai pembunuhan terhadap Vina dan juga kekasihnya Rizky ini terjadi pada tahun 2016 lalu pihak kepolisian mengatakan bahwa ada 11 orang tersangka dalam pembunuhan tersebut tetapi hingga saat ini hanya 8 orang yang sudah dihukum di mana 7 diantaranya dijatuhi pidana seumur hidup dan 1 orang lagi dipidana pejara 8 tahun sementara itu 3 pelaku atau tersangka lainnya sampai dengan saat ini statusnya masih buron dan masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang kemudian beberapa waktu yang lalu sebuah film di layar lebar yang mengangkat mengenai kisah ini membuat kasus Vina ini akhirnya kembali terungkap lagi dan naik lagi ke permukaan sehingga saat ini pun menjadi atensi dari publik pihak kepolisian pun diminta untuk dapat segera menuntaskan kasus yang sudah berlangsung lebih dari 8 tahun ini dan segera mencari 3 orang pelaku atau tersangka yang masih berstatus sebagai DPO tersebut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke habis itu habis itu gak tahu lagi beritanya gak tahu lagi beritanya baru tahu kemudian bahwa Al-Bahru sudah meninggal berapa lama kemudian di jam setengah satu malam malam itu juga yang kasih tahu siapa ternyata yang kasih tahu itu pelaku datang ke rumah awalnya kan gak tahu itu pelaku ya pelaku yang juga udah diponis dia bilang apa dia bilang Vina kecelakaan oke ya terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit situ masih ada nafas sementara terus gak lama dia menikah nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa saya kurang tahu ya misalnya yang mengandalkan waktu itu ada bapak tahu gak ingat ya gak ingat kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana mungkin dia tahu dari yang lain mungkin oh jadi gak kenal kalian identitasnya iya gak kenal oke kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal iya kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal ya waktu datang ke rumah sakit itu kan disitu ada polisi itu bilang katanya kecelakaan tunggal oke kemudian oke terus ya warga percaya karena yang bilang kan polisi ya emang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum tapi gak sempat ngomong gak bisa sempat ngomong gak sempat ngomong karena dia udah keluar daerah keluar daerah banyak kalau yang cowok kalau yang cowok udah meninggal di tempat meninggal di tempat oke mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana dari kecerjaan kami di 3 hari almarhum jadi sudah 3 hari almarhum apa yang terjadi saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua HP dan motor itu masih utuh juga gak ada yang retak gak ada yang lecet gak ada yang kecah ambil HP dari kantor korban atau dari mana dari kantor polisi oke masih utuh semua masih utuh semua oke terus terus saya curiga disitu kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu HP gak gak ada lecet gak ada retak motor pun gak ada lecet motor motor gak rusak gak rusak HP tidak rusak tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal perhatian dari polisi motor tidak rusak tapi HP tidak rusak tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal oke terus saya pulang kan pulang saya sama keluarga yang lain tanda tanya disitu cuman kamu keluarga gak meraih apa-apa cuman tanya-tanya aja terus malamnya itu jam 1 malam saya ditelepon sama abangnya temennya bahwa bilang kalau kalau malu-malu kamu masuk ke ibu ponakannya jam 1 malam saya dateng sama bapak itu ke sana oke jam 1 malam hari ketiga ketiga kalian ditelepon oleh abangnya abangnya yang kesurupan itu namanya siapa Linda oh Linda kesurupan berapa jauh rumahnya dari rumah kalian berapa jauh sih satu kampung dua kampung ya pokoknya kalian pergi ke rumahnya terus ditelepon sama abangnya katanya Linda kesurupan gitu ya di kampung kamu mau pergi sebelum ada yang disampaikan oke akhirnya kalian datang ke sana kamu ikut saya sama bapak bapak-bapak terus apa yang kau lihat disitu almarhum cerita semuanya kejadiannya bahwa bilang dia itu jangan terkecoh sama polisi mbak saya bukan kecelakaan kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya disitu saya gak baret gak apa dia cerita semuanya cerita si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu iya terus apalagi yang dia ngomong ngasih tau bahwa dia di diperkosa 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 itu kayak dipukul balok dipukul batu gitu dia yang berkosa itu benar 13 orang katanya 11 11 11 11 orang yang pelaku cuman gak semua berkosa oke ada berapa orang yang berkosa gak tau lupa saya oke terus apalagi yang dicerita terus dia disiksa kayak dipukul batu dipukul bambu gitu dan semua sama semua yang diceritainya sama dengan dengan kondisi kondisi tubuh si korban padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat mayaknya belum datang dia justru belum belum pernah lihat mayaknya gitu loh terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah apanya angkapannya dari menjelkan tukul menjadi pengandian dari mana agak hanya gara-gara rekaman ini saya kasih rekaman itu terus bukti bahwa hp almarhum masih itu terus motor juga masih itu terus saya kasih semua kotor-kotornya ke bapaknya almarhum yang cowok terus bapaknya almarhum juga polisi polisi makanya apa saya kurang tahu di polres di polres sirebon oke akhirnya dikasih terus terus dikasih apa aibtu aibtu bapaknya almarhum yang cowok oke terus terus saya kasih bukti-bukti itu gak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap yang ditangkap 8 orang gak gak langsung 8 orang itu 7 orang dulu 7 orang dulu baru itu itu aja terus yang sisa sisa 3 sampai sepaling bisa dilumpulkan dari mana anda tahu banyak-banyak di media menyatakan yang 3 DVO ini katanya bapaknya polisi bener gak itu dari rekaman almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu cuman makanya saya tidak membenar apa belum oh belum pasti gitu masih 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 dicari tahu kebenarannya kalau yang oke ada lagi yang mau ditambahkan oke dari bapak ada yang mau diutarakan silahkan pak bapak saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang mau dibantu dari ibu apa himbawan ke polisi kuat ya suaranya ya pemirsa baru saja kita menyimak konferensi pers yang berlangsung di kawasan sentral park Jakarta Barat dimana ini merupakan konferensi pers dari tim hukum Hotman Paris 9-1-1 bersama dengan keluarga Vina mengenai kasus Vina yang kembali mencuat sejak tahun 2016 lalu setidaknya kami mencatat ada sejumlah poin yang disampaikan dalam konferensi pers yang menceritakan mengenai kronologi peristiwa keluarga mengetahui kondisi Vina yang pertama disampaikan oleh kakak Marliana yang merupakan kakak Vina yang mengatakan bahwa ada sejumlah kejadian yang janggal saat keluarga mengetahui Vina meninggal dunia dimana pihak kepolisian mengatakan bahwa Vina meninggal dunia bersama dengan pacarnya akibat kecelakaan tunggal sepeda motor tetapi saat itu keluarga melihat bahwa telepon genggam atau HP milik Vina ini tidak mengalami kerusakan apapun dan juga motor yang mereka kendarai tidak mengalami kerusakan apapun kemudian juga ada sejumlah hal lain yang disampaikan dalam konferensi pers ini termasuk juga mengenai 11 orang tersangka dan ada 3 orang yang hingga saat ini masih DPO dan diduga merupakan anak dari seseorang yang memiliki pengaruh kemudian berubah selamat menikmati